Intro Kasus anak melaporkan ibu kandungnya di kota bau-bau karena pemalsuan data keluarga dan tidak mengakui dua anaknya terus berkulir. Sang ibu tega palsukan data keluarga untuk mencairkan uang deposit almarhum suaminya kurang lebih 1 miliar rupiah. Proses penyelidikan kasus anak melaporkan ibunya di kota bau-bau karena pemalsuan data keluarga dan tidak mengakui dua anaknya yang sebelumnya dilaporkan ke Polda Sultra kini dimutasikan ke Polres Bau-Bau untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Penyidik Polres Bau-Bau telah memanggil saksi-saksi termasuk Arman Setiawan, pelapor dan pamannya. Melalui kuasa hukumnya, Arman laporkan ibu kandungnya di Polda Sultra atas kasus tindak pidana pemalsuan dokumen keluarga dengan mencurit dua anak kandungnya yaitu Arman Setiawan, 32 tahun, dan Nita Setiawan, 30 tahun, di pengadilan negeri Bau-Bau untuk pencairan deposit. Alasan Arman Setiawan melaporkan ibunya ke polisi untuk menuntut keadilan dan menjawab tudingan mereka ingin menguasai harta warisan dari almarhum ayahnya. Sudah diperiksa saksi korban baik Arman maupun Nita terkait dengan Pak Haji. Terkait dua laporan kami itu menyangkut pemalsuan asal-usun keluarga dan pemalsuan surat terkait pencairan deposito, dana deposito. Sang ibu Faryani di kediamannya membantah tuduhan anaknya Arman Setiawan telah menerlantarkan anak-anaknya. Meski saat ini anak-anaknya sudah tidak tinggal lagi bersamanya, tapi komunikasi tetap dilakukan. Yang dikatakan Arman Setiawan itu tidak benar, Pak. Semuanya itu bohong. Laporan itu ibu tahu? Saya tahu pada waktu saya dikirimkan surat dari polda, itu yang saya tahu. Jadi saya langsung ke sana. Ibu sempat pergi juga ke sana? Ya, saya sempat saya konfirmasi. Pengakuan Faryani juga dibantah Arman. Sebab Arman dan tiga adiknya telah lama diusir, bahkan masuk rumah peninggalan almarhum sang ayah Ibda Mata. Mereka tidak diizinkan sang ibu Faryani. Arman juga menyebut ibunya Faryani memalsukan data keluarga melalui pengadilan negeri Bau-Bau untuk mengusai harta warisan. Data palsu ini digunakan sang ibu Faryani mencarikan deposit 1 miliar di Bank Danawon Bau-Bau. Yang tadinya kami ini ada 4 bersaudara, setelah adanya putusan pengadilan, tinggal 2. Saya juga tidak tahu motifnya apa, ya nantilah biar kepolisian dengan pengadilnya akan. Komunikasi sendiri dengan ibu Faryani sejauh ini masih dilakukan atau bagaimana? Kalau komunikasi agak susah untuk ketemu sama beliau. Tidak lama lagi Arman akan menikahkan adiknya Putri Hulandari, rencana ini tidak didukung ibunya. Bahkan beberapa kali mencoba membatalkan pernikahan tersebut. Semua urusan adiknya dilakukan Arman setiawan tanpa bantuan ibu kandungnya. Beruntung masih ada keluarga dekat Arman yang bersimpati demi kelanceran pernikahan tersebut pertengahan April mendatang. Dari Bau-Bau Andieba, Ainews memberitakan. Terima kasih telah menonton!